Intro Hiwa barakatuh dan selamat pagi untuk semuanya Pada kali ini kita akan melanjutkan soal Udebuana Dengan menggunakan metode persediaannya adalah Vivo Pada kali ini kita akan melanjutkan dokumen transaksi 11 Karena kita sudah mengerjakan untuk dokumen 1 sampai dengan 4 di video yang ini Dan dokumen 5 sampai dengan 10 ini videonya Oke kita lanjut untuk pembuatan videonya Untuk dokumen transaksi nomor 11 Ini adalah soalnya Lalu kita siapkan juga lembar jawabannya Oke kita mulai dokumen 11 Dokumen 11 ini merupakan nota debit Dimana ini adalah retur pembelian Retur pembelian yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2021 Retur pembelian ini kita tujukan kepada PT Margonda Kita mulai input transaksi retur pembeliannya Yang pertama ini adalah retur pembelian Artinya kita akan catat di dalam jurnal umum atau general journal Kita buka lembar kerjanya Lalu kita lanjutkan Kita mulai Berarti ini adalah tanggal 11 Kita tulis tanggalnya Lalu invoice nya kita tulis yang ini NB strip 1 Lalu untuk jurnal nya Untuk retur pembelian ini Jurnal nya berbanding terbalik dengan jurnal pembelian Kalau jurnal pembelian Debitnya adalah merchandise inventory Dan PPN income Kreditnya adalah account payable Kalau retur berarti akun ini kita balik Berarti akun payable yang tadinya di kredit kita debitkan Nanti yang merchandise yang ada di debit kita kreditkan Begitu juga PPN Kenapa merchandise nya kita kreditkan Karena retur pembelian Artinya barangnya akan berkurang-berkurang di sebelah kredit Oke kita catat Nanti account payable nya di sebelah debit Lalu kita tulis nomor akunnya Lalu angkanya Kita lihat yang ada di faktur ini Kita lihat yang paling bawah 45.100.000 Nah ini dia angkanya Kita salin di sini Di sebelah debit Lalu kreditnya tadi adalah Merchandise inventory Karena Karena retur pembelian Berarti kan kalau beli barangnya bertambah Kalau kita kembalikan Barangnya berkurang Berarti merchandise nya di sebelah kredit Nah akunnya adalah Nomor akunnya 11500 Angkanya Sama seperti yang total bawah ini 41.000.000 Lalu Akun berikutnya adalah Ini ada PPN nya Berarti kita kembalikan Berarti PPN nya sebelah Kredit PPN income Kalau pembelian itu adalah PPN income Jangan lupa Ditulis referensinya Nomor akunnya Angkanya Sama seperti yang ada Di faktur ini 4.100.000 Kita salin Karena kita menjurnal akun Merchandise inventory Maka kita juga harus Mengerjakan inventory card nya Kita buka inventory card nya Oke Kita mulai Tanggal yang tanggal 11 Kita tulis tanggalnya Tanggal 11 Lalu FID number nya Kita ambil aja Yang ini NB strip 1 Lalu Deskripsinya Adalah Kita buat Retur pembelian Boleh dibikin Retur pembelian PT. Margonda Boleh juga Lalu Karena ini Retur Kan tadi yang tanggal 10 Ini kita beli In Kalau retur Berarti Out Sama dengan Tadi di jurnalnya Posisi merchandise nya Ada di kredit Makanya dia Out Oke Kita tulis Sebanyak ini Yang di retur adalah 1 Lalu harganya sama seperti faktur Kalau pembelian itu Input nya di inventory card sama seperti faktur Oke di total Berarti saldo nya Saldo ini Saldo yang 24 Karena out dikurangi Jadi tinggal 23 Harganya sama Dan kita kalikan Oke Ini yang barang yang pertama Yang HP Pavillion Yang sekarang yang kedua Item yang kedua Inventory yang kedua Kita buka inventory card nya Lalu yang di retur adalah 2 Kita tulis dulu Tanggal nya Evident number nya Keterangannya Karena retur Kita balikin 2 Ini dia Angkanya 2 Jadi salin sama persis Seperti yang ada di faktur Oke Di faktur ini Nota debit Oke Sesuai dengan nota debit nya ya Oke Kita kalikan Berarti saldo nya Karena saldo sebelumnya adalah 20 Dikembalikan 2 Tinggal 18 Oke Kali 12.500.000 Ini dia hasilnya 225.000.000 Oke Untuk dokumen pertama Sudah selesai Yaitu dokumen transaksi nomor 11 Jadi Kalau terjadi retur pembelian Kita input di dalam General Journal Ya Lalu setelah itu Kita input di inventory card Kenapa di inventory card Karena ini ada kalimat Merchandise inventory Jadi kita harus Input di dalam Inventory card Kalau misalnya input jurnalnya lupa Maka Sebetulnya Retur pembelian itu adalah Sama seperti jurnal pembelian Tapi dibalik Kalau jurnal pembelian itu Akun payable nya di kredit Kalau retur di debit Begitu juga Merchandise nya Kalau beli itu di debit Kalau retur di kredit Dan begitu ppn nya juga sama Selanjutnya Kita ke dokumen Nomor 12 Ini merupakan Bukti penerimaan kas Ya Kalau bukti penerimaan kas Berarti berhubungan dengan kas Karena menerima kas Berarti jurnalnya adalah Cash receipt journal Silahkan dibuka lembar Cash receipt journal nya Lalu kita buat Tanggal nya Ini tanggal 12 Lalu Evident number nya BKM 12 Strip 2 Yang ini Yang atas ini Lalu Lalu keterangannya Kita ambil yang Karena ini diterima dari Digital Alex Ini dia Kita tulis namanya Di deskripsi Lalu Di bukti penerimaan ini Jumlah yang diterima adalah Rp180.400.000 Kita salin di Cash in bank Oke Karena ini pelunasan Pelunasan faktur Maka Kita tulis Selain di cash in bank Maka kita juga tulis Di account Resi Fable Oke Seperti ini Jadi ini adalah Pelunasan faktur Yang tanggal 6 Dikulangi returnya Oke Kalau mau dihitung Boleh juga Kita lihat Yang tanggal 6 Kita lihat Tanggal 6 Ini dia Tanggal 6 Dia Digital Alex Ini Membeli barang Kepada kita Berarti kita Menjual sebanyak 286 juta Berarti coba Kita hitung Kalau misalnya 286 juta Kita kurangi Dengan returnya Ini ya 286 Kita kurangi Returnya Kita lihat Ada retur Pembelian Retur penjualannya Ini 55 juta Oke Tapi Tapi dia Dia cuma Melunasin Yang sebesar 180 juta Saja Jadi melunasinnya 180 juta Jadi tidak sebanyak ini Oke kita Salin Jadi sebetulnya Di kartu Misalnya kartu Kartu piutangnya Tadi adalah Yang tanggal 6 Tadi Dikurangi dengan Returnya Oke Sesuai dengan Soal ya Yang dilunasi Adalah 180 juta 400 Oke Kita lanjut lagi Dokumen 13 Untuk dokumen 13 ini Adalah Nota Kontan Yang artinya Terjadi Disini keterangannya Adalah penjualan Tunai Kalau penjualan Tunai Berarti Kita masih Membuat Di jurnal Case Receipt Jurnal Ya Berarti Kita buat Tanggalnya Tanggal 13 Lalu Ini keterangannya Evident Nomornya Yang ini aja KN01 Lalu Kita Deskripsinya Penjualan Tunai Ya Kita lihat Penjualan Tunai Yang kita Terima Adalah 266 200 Ibu Rupiah Oke Ya Sama Seperti Ya 266 200 Oke Kalau sudah Kita lanjut lagi Ini posisi Case in banknya Berarti kita Nyatat yang bagian ini Sales Dan PPNnya Oke Berarti Di kredit Kolom Other Ya Sales Nomor Akunnya Kita Buat Nomor Akunnya Kita Lihat Disini Naraca Saldo Oke Jumlahnya Sama Seperti Yang ini 242 Juta Yang ini ya 242 Juta Sama Lalu ini PPNnya 24 Juta 200 Kita tulis Karena penjualan Namanya PPN Outcome Oke Kita Kasih Nomor Akunnya Angkanya Sama Seperti Yang ada Di Nota Kontan Ini Oke Kita Kita Tulis 24 200 Lalu Karena penjualan Harus Ada Nama Akunnya Adalah COGS Kita Masukin Aja Di General Journal Kita Samakan Seperti Yang Sebelumnya Sebetulnya Ditaruh Di Jurnal Penerimaan Kas Juga Boleh Enggak Ada Masalah Oke Tanggal 13 Berarti Debitnya Adalah Cash Of Good Sold Kreditnya Adalah Merchandise Inventory Angkanya Kita Akan Dapat Dari Kartu Persediaan Berarti Kita Buka Kartu Persediaannya Inventory Cardnya Kita Mulai Dari Persediaan Yang Pertama Kita Buat Tanggalnya Lalu Evident Number Ini Kepada Penjualan Tunai Berarti Deskripsinya Penjualan Tunai Karena Penjualan Tunai Berarti Out Sebanyak Ini 5 Harganya Kita Ambil Sama Seperti Saldo Yang Ada Di Inventory Card Bukan Dari Nota Contanya Kita Kalikan 5 Kali 16 Juta Lalu Saldonya Adalah 23 Dikurangi 5 Yaitu 18 14 Kalikan 16 Juta Sudah Selesai Untuk yang Pertama Jadi Nanti Untuk Geogestnya Kita Ambil Yang Angka Ini 80 Juta Ini Ditambah Dengan Yang Kartu Berikutnya Oke, kita hitung yang berikutnya. Berikutnya kita tulis tanggalnya. Evidennya. Keterangannya. Di sebelah out ya. Ini angkanya 8. Kita tulis 8. Harganya sama seperti saldo yang ada di sini. Harga penjualan diambil dari yang sini. Lalu, totalnya 8 x 12.500.000. Lalu, saldonya 18 dikurangi 8, yaitu 10. 10 x 12.500.000 saldonya adalah 125.000.000. Berarti, angka yang ini 100.000.000 yang di out. Ditambah dengan yang ada di sini 80.000.000. Berarti, 180.000.000. Kita pindah ke dalam general journal. Ini 180.000. Oke, sudah selesai untuk nota kontan. Jadi, kalau nota kontan, kita input di cash receipt journal. Lalu, jangan lupa ada COGS dan merchandise-nya. Boleh ditaruh di cash receipt journal. Boleh juga ditaruh di journal journal. Lalu, jangan lupa angka yang ini. Yang di journal journal COGS ini. Diambil dari inventory card. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke dokumen 14. Dokumen 14 ini adalah bukti penerimaan kas. Artinya, kita masih di cash receipt journal lagi. Jadi, kalau penerimaan kas berarti jurnal penerimaan kas. Kita buka cash receipt journalnya. Lalu, kita buat tanggalnya. Ini tanggal 14. Lalu, di sini adalah. Kita kasih jarak dulu. Sini 14-nya. 14. Lalu, FVD number-nya kita ambil yang dari sini. BKM 12-3. Deskripsinya kita ambil yang ini. Digital LX. Oke. Lalu, angkanya adalah yang ini. 28.600.000. Dan di akun receivable juga angkanya yang sama. Karena dia pelunasan faktur dari Digital LX. Oke, kita ke dokumen berikutnya. Jadi, kalau cuma bukti penerimaan kas dari customer, kita bisa input di cash receipt journal. Tapi, kalau kita bikin kartu piutang, juga harus kita pindahin ke kartu piutang. Kali ini saya tidak membuat kartu piutangnya. Oke. Kita lanjut. Dokumen 15. Dokumen 15 ini adalah bukti pengeluaran kas. Berarti kita buka cash payment journal. Kita buat tanggalnya ya. Ini tanggal 15. Kita tulis tanggal 15. BKK 12-4 untuk FVD number-nya. Deskripsinya ini kan untuk pembayaran PPN untuk bulan November. Jadi, saya buat saja misalnya pembayaran PPN November. Oke. Karena ini bukti pengeluaran kas, maka saya akan tulis di kolom kasnya sebanyak ini. 1.500.000. Karena membayar PPN bulan November, kita lihat di neraca saldonya. Neraca saldo awal. Kita lihat nih. PPN bulan November. Yang ini akunnya. PPN Payable. Yang ini ya PPN Payable. Kebetulan di sini PPN Payable memiliki saldo 1.500.000. Kan ini bulan November-nya. Oke. Karena ini kredit. Karena dibayar, dirinya ditutup di debit. Jadi, kita taruh di sebelah debit. Kita taruh di order. PPN Payable. Nomor akunnya. Dan, angkanya 1.500.000. Oke. Karena ini adalah pembayaran PPN November, maka jurnalnya adalah PPN Payable sebelah debit. Dan kreditnya adalah cash in bank. Demikian, kita sudah mengerjakan dari dokumen 11 sampai dengan 15. Kita lanjut ke berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.